Akses utama menghubungan Tasikmalaya dan Garut sempat terputus pada minggu, malam, diduga, tanah longsor terjadi lagi di Jalan Raya di Kampung Mekarjaya, Tasikmalaya, pada jam 7 malam. Menurut Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jember Adisetia, material longsor menimbun seluruh badan jalan, ini longsoran menimbun semua jalan. Akses tidak biar dilalui baik oleh roda 2 maupun 4, kata Jambar, saat dikonfirmasi tribun, pada minggu malam. Tercatat, panjang longsor lebih dari 50 meter, dengan ketinggian 10 meter, adapun material longsor berupa tanah dengan rumpun bambu yang ikut terbawa longsoran, ujar Jambar. Sementara itu, sementara terdata longsor terjadi di 19 lokasi. Total yang terdampak, yakni 46 rumah. Terdiri dari, 3 rumah rusak berat, 21 rumah rusak ringan, dan 22 rumah berpotensi terancam, sedangkan, masih ada bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berupa pergeseran tanah dan banjir, jadi jumlah bangunan yang terdampak di wilayah Tasikmalaya, adalah 73 rumah, terdiri dari 6 rumah rusak berat, 21 rumah rusak ringan, 41 rumah terancam, dan 5 rumah terendam, bahkan, tercatat 1 korban yang mengalami luka dari peristiwa tersebut. Terima kasih. Terima kasih.